Dengan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota dan Kabupaten Blitar, serta tokoh agama, Polaris Blitar Kota membuka pelayanan publik di wilayah Blitar bagian barat. Dalam pelayanan publik yang bertempat di depan Mako Polsek Serengat, dengan fasilitas lengkap akan mempermudah masyarakat untuk mengurus perpanjangan SIM dan SKCK, terutama bagi warga dari Kejamatan Wonodadi, Udan Awu, Serengat, dan Ponggol. Dalam peresmian pelayanan publik atau Yanlik ini, juga ditandai dengan penandatanganan deklarasi zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani oleh Forum Pimpinan Daerah. Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M. Sinambela mengatakan, Dengan dibukanya Yanlik Sanika Satiawada, diharapkan dapat mempermudah serta efisiensi waktu dan jarak bagi warga Blitar wilayah barat untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian dan perpanjangan SIM serta perpanjangan pajak kendaraan. Dengan hadirnya Bale Yanlik ini untuk pengurusan perpanjangan SIM dan SKCK, begitu juga di sini sudah hampir 8 tahun juga sudah ada payment point pembayaran pajak. Ini sehingga semakin dimudahkan masyarakat khususnya wilayah Blitar bagian barat untuk mengurus SIM, SKCK, maupun pembayaran pajak. Bupati Blitar mengapresiasi Yanlik Satnikal Satiawada ini karena dapat membantu masyarakat mengurus SIM dan SKCK dengan cepat. Terima kasih kepada Pak Kapolres Blitar yang tentunya dengan terobosan ini betul-betul bisa dihasilkan oleh masyarakat yang butuhkan pelayanan SIM cepat, kemudian SKCK maupun mereka-mereka yang akan membayar pajak kendaraan bermotor. Ini sangat bagus sekali, inilah yang dikendaki oleh negara. Saat ini Polres Blitar Kota telah mendapat predikat WBK, yakni Wilayah Bebas Korupsi, dan Menuju WBBM, atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dari Blitar, Muhammad Imron Danu melaporkan.